Kalian tahu ketika satu kawinan itu putus, hilang, lingkaran rantai makanan berangkat Yang jelas, di awal komodo akan terancar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di RB Reptil Channel Nah kali ini gue mau ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral tentunya Yaitu foto head to head Antara truk dan biawak komodo Atau varanus komodoensis Yaitu foto viral dan sangat menjadi trending topic Karena katanya ada pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca Nah disini gue coba reaction dari foto tersebut Terus kemudian gue akan memberikan opini tentang bagaimana yang harusnya dan bagaimana komodo itu Nah ini pembahasan kali ini cukup berat ya teman-teman Karena saya tidak disponsori oleh pemerintah atau tidak disponsori oleh komodonya Jadi kita netral ya teman-teman Saya netral Gue netral ya teman-teman Gue lu aja lah biar enak Nah Sebelum kita masuk ke dalam topik berat Kita bahas dulu sedikit tentang apa sih komodo Siapa komodo Dan kenapa komodo ada di Indonesia Nah jadi seperti pembahasan minggu lalu Bahasan di konten saya sebelumnya tentang apa itu reptil Nah sebenarnya kita disini masuk ke dalam kelompok lesertilia Dari famili Faranide Atau monitor-monitoran atau biawakan Nah komodo Atau yang dikenal dengan nama ilmiah Faranus komodoensis Ini juga termasuk dalam keluarga biawak teman-teman Atau keluarga Faranide Kalau orang bilang komodo itu bukan biawak salah Karena komodo juga merupakan biawak terbesar di dunia Yang hanya dimiliki Indonesia Itu satu kebanggaan Buat kita semua Ya gue lopas topi dulu deh Karena muka jadi nama hitam Nah Jadi Kita Sedikit Dulu ngebahas tentang komodonya ya Faranus komodis atau biawak komodo ini Hanya ada tempat ditemukan di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur Pulau Rinca Pulau Komodo Dan beberapa pulau di sekitarnya teman-teman Fakta-fakta tentang komodo Ia merupakan salah satu reptil yang bertahan hidup Atau disebut juga Dinosaurus ya Reptil purba Teman-teman Karena ukurannya yang cukup besar Nah komodo juga Di wilayah tersebut Atau orang daerah tersebut Atau orang di daerahnya Menyebutnya dengan panggilan Ora Ya Itu sebutan untuk Nama daerah komodo sendiri teman-teman Nah komodo juga mampu memakan Lebih 80% Bobot tubuhnya teman-teman Jadi Jika dia beratnya sekilo Berarti 800 gram dia mampu makan ya Itu kehebatan perut komodo Yang sedikit rakus teman-teman Kemudian komodo juga Memiliki bisa Bukan racun Tapi bisa atau venom Nah Kelenjar bisanya terdapat pada rahang bagian bawah Selain itu juga ditambah dengan kekuatan bakteri Pada air liurnya Nah ini yang membuat komodo mampu membunuh mangsanya Dengan sangat hebat teman-teman Nah kemudian Komodo kecil juga Bisa diburu oleh Komodo dewasa Jadi Ketika masa-masa yang sangat lapar Komodo bisa menjadi hewan kanibal teman-teman Dan penemuan terbaru Komodo Merupakan hewan Partenogenesis Dia bisa berkembang biak Tanpa pejantan Ini Apa namanya Proses atau penemuan yang luar biasa Menurut saya Berarti disitu kita punya nilai plus bahwa Kita berpikir bahwa Tidak perlu ada sepasang Komodo akan terus Lanjut Kehidupannya Atau mampu berkembang biak Nah Itu sedikit fakta Tentang komodoensis Teman-teman Atau biawak Komodo Ya Sangat beruntung Kita di Indonesia memiliki Sinaga ini Atau ora Atau komodo Atau biawak komodo Karena negara lain Tidak memiliki Salah satu Biawak Besar Yang sangat luar biasa ini Kita Harusnya bersyukur Kita punya Dinasaurus yang tersisa Di Nusa Tenggara Timur Kita masuk ke Topik beratnya Sekarang Oke Tentang foto viralnya Komodo Dan Nah ini foto viralnya Teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Dan bagaimana Teman-teman merasakan Sedihnya Ya Melihat foto Seperti itu Tapi Itulah Faktanya Itulah yang tengah terjadi Di Pulau Rinca Tapi sebelum Teman-teman Membuat statement Bahwa Pemerintah Pemerintah Anu Pemerintah Anu Sefcomodo Sefcomodoensis Kita sedikit Melihat bagaimana Proses Pembuatan Jurassic Park Yang ada di Pulau Rinca Saya minum dulu Nah teman-teman Banyak pro dan kontra Yang terjadi Akibat Pembangunan Jurassic Park Di Pulau Rinca Ya Terutama mereka yang Teriak Konservasi Ya Yang Bekerja di jalur Konservasi Mereka berteriak Jangan ganggu Habitat Komodo Jangan ganggu Rumah Komodo Safe Komodo Banyak banget Kontra Dan pro Nah disini Saya mengutip sedikit Dari Beberapa Media Media Elektronik Teman-teman Disini ada Media Elektronik Disini ada Detik News Ya Ini sedikit Kutipan saya Dari Detik News Disitu Terlihat Bagaimana Pemanfaatan Pulau Rinca Jadi lebih Fokus Sebenarnya Pemerintah Lebih fokus Ke pembangunan Di Pulau Rinca Teman-teman Jadi akan ada Dibuatkannya Mes turis Di Pulau Rinca Dan kemudian Akan Pulau Komodo Sendiri Akan dijadikan Sarana Konservasi Super premium Ya Jadi Tidak ada Mes Di Pulau Komodo Teman-teman Di Pulau Rinca Sendiri Menurut data Yang saya kutip Disini Ada sekitar 60 ekor Spesies Komodo Dan 15 ekor Yang terlihat Ya Disini pun Pemerintah melakukan Pembangunan Dengan cara Sangat hati-hati Teman-teman Dengan cara Sangat hati-hati Karena terlihat 15 ekor Komodo dewasa Menampakkan diri Ketika proses Membangunan Nah ini jelas banget Bahwa Pembangunan tersebut Harus benar-benar Memikirkan Kondisi Eksternal Yang akan Dialami oleh Komodo sendiri Teman-teman Nah terus ada Beberapa Statement Mengatakan bahwa Komodo merupakan Hewan introvert Ya Hewan yang tidak Suka keramaian Nah ada Beberapa Ada tulisan yang Saya baca Ya disini Ya Bahwa tidak Suka keramaian Tapi kalau kita Telah lagi Tradisi Memberi makan Komodo itu Ternyata sudah Berlangsung 35 tahun lebih Teman-teman Nah ini Menurut salah satu Teman saya Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Atau LIPI Teman-teman Nah ini Yang saya kutip Kata-kata dari Bu Evi Ya Kalau saya panggil Mbak Evi Atau Bu Evi Dia saya lebih senang Menyebutnya dengan Mbak Evi Ya Beliau adalah Salah satu Ahli lesertilia Di Indonesia Atau ahli Reptil berkaki Teman-teman Nah menurut beliau Adalah seperti ini Ya ini tulisannya Saya tampilkan di sebelah Kanan saya Kita langsung Sambil ngebahas ya Disitu Bu Evi bilang bahwa Ada tiga pilar Tentang konservasi Pemanfaatan Edukasi Dan pengawetan Teman-teman Nah mungkin Pemerintah Melakukan ini Dengan cara Ini salah satu cara Yang pemerintah lakukan Untuk mengedukasi Masyarakat Atau menyediakan tempat Edukasi Dengan cara Pilar pemanfaatan Tentunya Ya Jadi Satu pulau rinca Dimanfaatkan Untuk mes Ya Kemudian untuk Jurasi park itu Nah kemudian Pulau komodonya Dilakukan untuk Lembaga konservasi Edukasi Secara langsung Untuk Para turis Maupun Pihak-pihak Yang berkepentingan Untuk Melakukan Atau mendekati Atau langsung Meninteraksi dengan Biawa komodo tersebut Teman-teman Ini menurut Bu Evi ya Salah satu Teman dekat saya Yang Selalu Membantu Atau memberikan saya Masukan tentang Lesertilia Atau reptil-reptil Berkaki Ya Kemudian Beliau juga Bilang Bahwa Pembangunan Harus dilakukan Secara hati-hati Karena Kemungkinan Banyak hal-hal Yang akan Mengganggu Kenyamanan Komodo tersebut Teman-teman Tapi Disitu juga Bu F bilang Bahwa Komodo itu Ada yang bilang Bahwa Komodo itu Mendekati Truk Karena terganggu Ternyata Menurut Pengamatan Bu Evi Banyak komodo Di pulau Rinca itu Memang sudah Jinak Teman-teman Jinak itu Bukannya jinak Bisa dipegang Seperti boneka Namun Mereka Tidak merasa Ada ancaman Yang datang Ketika melihat Banyak orang Atau bahkan Truk Karena Itu tadi Proses pemberian makan Yang sudah berlangsung Lebih dari 35 tahun Menurut Bu Evi Nah ini juga Saya baru tahu Teman-teman Nah disitu Ada yang namanya Ketergantungan Ora Atau komodo Sendiri Sudah ada Rasa ketergantungan Dengan manusia Ternyata sudah lama Ya Tentunya Ini yang menjadi Bagaimana Proses foto itu Terbentuk Ya Proses foto itu Terjadi Antara Head to head Antara komodo Dan truk Yang tengah Membawa Tiang besi Bukan karena Komodonya emosi Untuk menahan Si Terut ya Ternyata Memang Karakter Komodo Sendiri Baik di pulau Rince Atau pulau Komodo Sudah sering Berinteraksi Dengan manusia Bahkan Ditemukan Di wilayah-wilayah Pemukiman Mereka tidur Mencari makan Bahkan Berkembang Biak Tentunya Nah ini Yang Melawan Kata-kata Bahwa Buaya Eh buaya Komodo Merupakan Binatang Introvert Yang tidak Suka Akan Keramaian Nah Dari Perkataan Para ahli Tersebut Teman saya Sendiri Ibu F Kemudian Mungkin Masukan Dari Para peneliti Yang lain Yang lebih Memang Berwenang Untuk Melakukan Apa namanya Kritik Dan Itu yang Harus kita pikirkan Baik-baik Ya Banyak Masukan kok Daripada peneliti Maupun Dari para Ahli-ahli Komodo Lain Bahkan Tim-tim Pembela Komodo Tentunya Nah Itu Yang Para peneliti Dan beberapa Orang-orang Yang berkepentingan Menyampaikan Beberapa Argumen Mereka Teman-teman Nah Sekarang Tidak saya Yang menyampaikan Argumen Saya Tentang Jurasi Park Dan Komodensis Tentunya Saya memang Tidak terlalu Bahag Tentang Komodo Tapi